Intro Aksi demo unjuk rasa menuntut penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang berlangsung di kota Balikpapan oleh ratusan mahasiswa gabungan pada kamis siang berlangsung ricoh. Para mahasiswa menuntut wali kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menemui mereka dan memenuhi permintaan menghentikan PPKM level 4 yang mereka nilai pembatasan itu merugikan masyarakat. Aksi demo ini pun langsung dilakukan pembubaran paksa oleh petugas gabungan Polresta Balikpapan, TNI, dan Satpol PP setempat. Kericuhan pun tak terhindarkan. Pembubaran paksa ini dilakukan karena pendemo tidak tertib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Para demonstran membaur dan saling berhimpitan tanpa menjaga jarak sehingga mau tidak mau terpaksa dibubarkan. Bentrok antara pendemo dan petugas terjadi. Belasan pendemo langsung diamankan petugas. Selanjutnya petugas dinas kesehatan setempat langsung melakukan proses rapid antigen bagi mereka yang diamankan. Jika terbukti reaktif COVID-19, mereka yang diamankan akan dilakukan proses isolasi dan tracing. 15 orang ada di belakang, nanti bisa dicek, kita amankan, kemudian sedang kita rapid. Memang kita sudah siapkan semuanya, karena ini kan prosedurnya sudah jelas. Protokol kesehatan ini sudah jelas. Kita sudah siapkan dari tim medisnya, kita siapkan rapidnya, nanti kita rapid. Mudah-mudahan ya kita berharap tidak ada yang tersebut. Akhirnya sampai selesai sholat uhur, waktu orang sholat, kok malah jimu kan gak betul itu ya kan? Nah yaudahlah waktunya sudah lama, akan menimbulkan permasalahan baru. Akhirnya kami dengan Bapak Kapolres mengambil tindakan pembubaran secara persuasif, ya kan? Dan tindakan secara terukur, tidak ada kekerasan. Dan Alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai, sehingga semuanya aman. Kita ciptakanlah Balikpapan kota kita, kita jaga, kita rawat semuanya. Akan menjadi Bapak-Balikpapan yang aman dan yang nyaman bagi kita semuanya dan masyarakat. Kota Balikpapan sendiri saat ini memperlakukan PPKM level 4. Angka positif COVID-19 yang tertinggi di Kalimantan Timur, membuat wali kota Balikpapan memperlakukan pengetatan aktivitas warga seperti yang berlaku di Jawa dan Bali. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, Ainews, melaporkan.